hai 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 semua apa kabar Selamat datang kembali di YouTube channel keluarga Cemara di Belanda nah untuk kalian yang baru datang di YouTube channel kita jangan lupa subscribe like dan komen ya teman-teman karena ya tuh ya yuk karena eh subscribe kalian itu ngebantu kita banget bikin kasih semangat untuk kita buat bikin konten-konten yang lebih menarik lagi nah em aku hari ini mau ke salon aku udah buat janji untuk perawatan rambut jadi eh biasalah perempuan harus di chat rambutnya karena udah banyak ubahnya tapi aku bawa Michael hari ini karena Michael nggak ada yang jagain ya Michael ya Belanda mulai lockdown lagi jadi nggak bisa sembarangan ambil orang atau minta tolong untuk jagain Michael karena sekarang Belanda lagi lockdown lagi banyak yang kena Corona itu sekitar 16.000 tapi Alhamdulillah kita udah vaksin dua-duanya full Frank sama aku jadi kita masih agak bisa dibilang fleksibel lah ya eh aku nggak tahu nih Michael bisa potong rambut nggak hari ini tapi nanti aku tanya sama mereka apakah bisa Nah lihat gimana keseron kita hari ini dengan repotnya bawa Michael ke salon salon ikutin kita oke nanti mama tanya dulu ya adek bisa potong lambut gak ya adek bisa potong lambut gak nah ini anjing pemilik salonnya lucu banget ya namanya scotty itu dia kalau itu pasti nyapa Wilma ya 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 oke ya 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 banyak meningen zeker zit hij in de weg? kijk, hier is je hand 1 en 2 kikkerbu oh, daar zit hij ook doe maar zo klitsen knippen 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 even knippen 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 hoor je dat wel? wat de schaar zegt knippen 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 o, dat ziet er wel al wel goed uit dit di linker kan ya kek, kek, hier, kekis kek spiegel, kek spiegel daaaar sebelah kanan, dulu dipotong je deh ya nanti kita kasih liat tete Sarah, tete Osa sama papa ya gimana menurut mereka was je andere hans tangan ada mana tete tete kek, 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 kek daaaar en laam mooie laam even Wilma hier zo kijk, kijk, nog een keer waar is Tati waar is Tati maar doe jij dat goed maar doe jij dat goed oh, ik zie jou daar ook, hallo Tati hehehe hehehe Tati ja, mama ook de haar, ga doen dit vind je ook leuk zo die zo wat langer blijft ja, dat is zo kort genoeg hier achter beetje stoer he ja ja die pony kekies ja hier Michael foto de lepony wauw mooi Michael hehehe 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 Michael pinter ya Mike yeay, Michael udah selesai nih potong rambutnya hehehe hehehe Michael is helemaal weg van Josephine ja welke mooie vrouw he maar hij gaat dat goed illegaat nou als hij jong als hij is en Josephine heeft ook een dochtertje ja wat gaan we doen dan? hoe gaat hij vegen? oké oké nou hier ben ik dan zegt Scottie kijk daar Scottie hi liefde hallo zo is Scottie snuffelen hij is niet bang ja daar kan je ook mee achterin geef maar de ban ja ga maar achterin je kan ook mee oh dat kan je mee in de bukkie hij ziet heel anders uit die kletteria oké hallo schottie pijtje ook leuk ja aya dan Aya Why are you coming, Michael? Where is Scotty? He is too calm, huh? can you go walk? Aya Hai sei rasa aroma sendiri ini. Maika horizon hati-hati sudah bisa turun di interesante Manda datang centrilla. Ya aw beforehand. Kek, ada kukit Apa ini? Kek, yang bagus Kek, baik Baiklah Kek O, kamu memberikan Kek 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 nah jadi disini tuh kalau salon-salon disini biasanya mereka sama anak-anak baik makanya bawa anak ke salon tuh gak terlalu khawatir gitu karena mereka selalu ngertiin posisi kita ini mereka gak bisa diem untung yang punya tuh baik jadi emang sih di Belanda tuh baik banget sama anak-anak udah udah jadi gini teman-teman salon-salon bawa anak tuh gini repot-repot gimana gitu jangan dek nanti jatuh sayang iya ini abis ini kita mau kemana dek iya beri pake ya dek adek muter-muter berisik ini minum dulu ini abis ini kita cuci rambut mama iya oh baca koran iya boleh oh kena nyamuk tuh udah nyamuk tuh disini enggak ngantuk deh mama cuci tangan dulu dek yuk yuk kita cuci tangan yuk 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 nah aku masih tunggu aku masih tunggu untuk cuci rambut tadi udah tanya jadi disini ngomongin berapa tarifnya potong rambut anak itu tergantung usia jadi karena Michael masih baby terus dia ibaratnya potongnya gak terlalu ribet jadi harganya setengah harga dari orang dewasa nah harga orang dewasa itu sekitar 500 ribu dan itu tanpa cuci jadi cuma bener-bener potong itu 500 ribu kalau untuk Michael hari ini juga tanpa cuci cuma potong itu 250 ribu kurang lebih jadi 15 euroan jadi lumayan kalau potong rambut disini jadi sebenarnya kalau kita handy jadi bisa potong rambut untuk anak-anak itu lebih efisien jadi lebih murah juga tapi kan kalau motong rambut anak bayi itu harus punya keahlian khusus ya aku gak bisa jadi aku gak pernah buat aku gak bisa motong rambut bayi aku motongin rambutnya Frank jadi aku selalu potong rambut Frank kalau Michael enggak aku belum bisa gitu jadi lumayan ya teman-teman potong rambut disini untuk anak-anak nah itu udah selesai ini rambutnya sekarang mau bayar dulu itu Michael juga udah rewel karena kelamaan nunggu kita tanya ini berapa? dankjewel Michael itu lebih mooi, oi ya, dankjewelai dan fine, udah? dan kita buka di sini, oke? daaah 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 Michael daaah daaah oh, kai en lulis ya, oor en lulis buat sushi save for you thank you very much thank you nah, aku tadi dari salon kan tapi ternyata baru inget ada beberapa bahan untuk acara ulang tahunnya khasnya tuh lupa jadi aku tadi belanja dulu nah ini ada tuh belanjaannya udah semua karena requestnya dari nanda tuh black forest jadi aku harus cari cherry harusnya pake yang fresh tapi karena winter jadi gak ada Michael udah tidur tuh dia udah ngantuk banget jadi ini udah hampir jam 2 siang aku juga belum makan siang makanya aku buru-buru ini sekarang mau pindahin apa belanjaan ke dalam mobil dulu melihat aku beli apa aja aku beli ini aku seliat ini cherry ini aku beli kentang itu ke asya bawang daun terus apa lagi nih oh tadi aku beli inian daun jeruk untuk bumbu apa namanya untuk bumbu untuk bumbu somai dan ini sekitar 2 euro jadi 34 ribuan harganya ini aku beli pakso juga aduh aduh toge aku udah selesai masukin belanjaan ke dalam mobil tadi tuh di supermarketnya aku gak bisa videoin karena suasana di Belanda kan lagi lockdown lagi jadi aku seefisien mungkin secepat mungkin ambil barang yang aku butuhin jadi aku gak bisa kasih liat ini itu gitu karena nginget resiko yang bisa diterima gitu kalau misalnya terlalu lama-lama di dalam ruangan itu gak bagus juga jadi aku tadi cuma bener-bener karena aku butuh cherry yang di dalam pot itu karena via internet gak bisa dapet jadi aku harus cari atau beli ke toko gitu kemarin sempet ke toko yang lain tapi di toko itu juga gak ada out of stock jadi aku hari ini cari khusus kesini dan Alhamdulillah dapet jadi ya emang rezekinya baby hasya juga dapet cherry Michael udah KO dia udah capek banget tapi Alhamdulillah semua planningnya berjalan lancar nah terima kasih teman-teman udah ngikutin kita hari ini walaupun gak sepenuhnya ya karena aku gak nge-share video di toko di sekitar sini karena sebenarnya itu juga menarik gimana toko Asia di sini pokoknya intinya terima kasih udah ikutin kita hari ini see you next time jangan lupa subscribe-nya like dan komen ya teman-teman bye 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 bel